Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Diberkirakan sejumlah wilayah akan diguih hujan dengan intensitas lebat hingga disertai angin kencang dan gilat atau petir. Sesuai informasi pada laman web.meteo.pmk.g.id, Deputi Bidah Meteorologi Selasa 20 April 2021 menyampaikan adanya sirkulasi siklonik. Sirkulasi ini terpantau di Teluk Karpentaria dan di Laut Banda bagian timur membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Papua Barat dan Papua bagian barat dan utara. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan bagian timur, di Perairan Barat Lampung. Di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, di Laut Sulawesi, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di NTT bagian timur, dan di Maluku. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi. Berikut wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim Rabu 21 April 2021. Daftar wilayah yang berpotensi hujan berintensitas lembat yang dapat disertai angin kencang atau putih beliung dan kilat atau petir meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi Lampung dan Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!